Saudara polisi menetapkan panca ayah dari keempat anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka pembunuhan. Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menyebut, panca mengakui perbuatannya membunuh keempat anak kandungnya pada hari Minggu 3 Desember 2023 lalu melakukan upaya bunuh diri. Polisi kini menetapkan panca sebagai tersangka pembunuhan setelah melakukan gelar perkara dan memeriksa beberapa saksi termasuk Ketua RT setempat. Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka inisial P, Dalam kasus pembunuhan empat orang anak yang terjadi di kebagusan Jakarta Selatan. Penetapan panca sebagai tersangka dilakukan setelah P menemukan beberapa alat bukti. Dalam kasus pembunuhan salah satu alat bukti yang ditemukan adalah ponsel dan laptop. Dua alat bukti inilah yang digunakan tersangka panca untuk merekam peristiwa dan menyimpan file rekaman.